Intro Halo, saya Kalin Halo, saya Jinan Halo, saya Raisa Kami dari SMA untuk pelayanan Jakarta Di sebuah desa kecil yang terletak di bantaran air sungai mengalami krisis air bersih akibat pencemaran air sungai Warga desa mengandalkan sungai tersebut sebagai sumber air bersih Mereka mendunga pencemaran tersebut berasal dari limba pabrik yang baru dibangun Berangkat dari permasalahan warga ini, menurut kami bahan pencemaran akan mempengaruhi kualitas air Contohnya, air yang mengandung zat logam seperti logam besi, logam mangan, bakteri, dan pengotor lainnya Akan cenderung membuat air berwarna kuning, keruh, dan berbau Berbagai cara dilakukan untuk dapat meminimalkan kadar pencemar tersebut Sehingga dapat diperoleh air yang lebih jernih, bersih, dan sesuai dengan baku mutu air Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017 Materi dalam video problem solving ini akan membahas tiga metode penjernian air yang ramah lingkungan Yang akan kami diskusikan berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber Dari ketiga metode ini nanti, akan dirumuskan satu usulan sebagai metode yang optimal Dan paling memungkinkan untuk dilakukan oleh masyarakat di desa kecil tersebut Inisiasi Hal pertama yang kami lakukan di langkah inisiasi adalah merumuskan masalah yang telah diberikan Setelah itu, kami mendiskusikan pemaparan hipotesis dan menentukan tujuan proyek Kemudian, kami melakukan studi literatur dengan membaca jurnal-jurnal tentang air bersih Lalu, kami berdiskusi untuk penentuan usulan metode Metode-metode yang kami pilih ada tiga Yaitu koagulasi, oksidasi, dan aerasi filtrasi Terakhir, kami membuat skema prototipe yang ramah lingkungan Bentar-bentar, ini kita mau bikin apa? Kok ada kapas, pasir, karbon? Ini kita sebenarnya mau ngapain sih guys? Tenangkin, kita bakal jelasin kok Jadi, kita mau buat alat membersih air dengan metode filtrasi, koagulasi, dan aerasi Kita mulai dengan mempersiapkan bahan handapan untuk proses koagulasi Untuk proses ini, bahan yang akan kita butuhkan adalah Serbuk biji papaya Di sini, saya memotong buah papaya untuk memisahkan biji dan daging buah papaya Daging buah papayanya untuk dimakan, sedangkan bijinya untuk dibuat menjadi koagulan Ini adalah biji-biji papaya yang sudah saya pisahkan Di sini, saya memcuci biji-biji papaya tersebut Lalu, saya menggunakan cobek dan olekan untuk membuat serbuk biji papaya Proses pembuatan Untuk membuat prototipe ini, kami menyiapkan alat dan bahan yang kami lakukan pada langkah sebelumnya Kami bertemu di lab untuk membuat prototipe Kami hanya membuat aerator dan media filtrasi karena biokoagulasinya sudah dibuat Setelah membuat prototipe tersebut, kami melakukan uji coba penjernihan dan melakukan finalisasi pada prototipe Air sampel yang telah dicampurkan koagulan serbuk biji papaya dan melewati aerator Akan melewati saringan hijup dan batu split untuk penyaring kotoran dan lumpur yang terkandung dalam air Selanjutnya, air akan melewati pasir aktif yang berfungsi untuk merubah zat mangan dan besi Yang terlarut dalam air menjadi bentuk senyawa lain yang mudah untuk disaring di tahap selanjutnya Pasir aktif ini merupakan oksidator yang membantu terjadinya reaksi kimia Setelah merubah Mn2+, dan Fe2+, valensi rendah yang terlarut dalam air menjadi bentuk lain dengan valensi tinggi Mn4+, atau Fe3+, yang mudah difilter Setelah melewati pasir aktif ini, air akan melewati pasir zeolit untuk penyaringan zat mangan dan besi Setelah karbon aktif untuk menyerap bau tak sedap dan membunuh bakteri yang terkandung di dalam air Setelah proses ini, kotoran yang masih terdapat dalam air akan disaring oleh pasir mangan, pasir silika, hijup, dan batu split Di bagian paling bawah sebelumnya akhirnya dikeluarkan sebagai hasil penjernihan Uji penjernihan dan uji hasil Pertama, kami mempersiapkan air sampel menjadi air untuk input Kedua, kami menambahkan biokoagulan untuk serebuk biji pepaya Kedalam air input dan diaduk Ketiga, kami memasukkan air input ke dalam aerator dan media filtrasi sehingga diperoleh air output Terakhir, kami melakukan uji kualitatif terhadap air output Yang terdiri dari uji pengamatan dengan panca indera dan uji kimia elektrolisis Proses tersebut kami dokumentasikan Kami menyiapkan air sampel yang ditambahkan dengan sedikit lumpur Tujuannya adalah untuk mensimulasikan air sungai yang berlumpur Kami menambahkan serebuk biji pepaya sebagai biokoagulan Tujuannya adalah mengendapkan pengotor dalam air sampel Mengapa kami menggunakan serebuk biji pepaya sebagai koagulan? Karena berasal dari bahan alam yang residunya mudah terurai Selain itu, nimbah biji pepaya selama ini kurang dimanfaatkan Berdasarkan literatur, serbuk biji pepaya juga dapat menurunkan kadar koliform dalam air tercemar Terima kasih telah menonton! Berikut ini adalah jawaban dari soal hitungan problem solving Kihajar STEM 2021 Uji coba hasil prototipe yang dibuat Uji kualitatif ini menggunakan tiga sampel air Yaitu air keren dari sekolah, air sampel yang kekuningan berlumpur Dan hasil penyaringan oleh prototipe yang kami buat Untuk uji kualitatif ini, kami melakukan uji pengamatan dengan panca indera Aspek fisik air, serta elektrolisis untuk menguji secara kualitatif Kandungan zat besi dalam air Aspek kimia air Kesimpulan Setelah menguji air output tersebut Kami melakukan analisa hasil uji dan membandingkan dengan yang ada di literatur Hasil analisa tersebut, kami diskusikan dan menarik kesimpulan Terakhir, kami membuat laporan akhir Tentang pembuatan prototipe mencernihan air ramah lingkungan Dari hasil pengujian kualitatif yang kami lakukan terhadap prototipe sistem air hasil filtrasi Yang digambungkan dengan koagulan menggunakan sebut biji pepaya Secara fisika, air yang dihasilkan menjadi lebih jernih, tidak berlumpur, dan tidak berbau Secara uji kualitatif kimiawi menggunakan betode elektrolisis Kandungan zat besi dalam air hasil penyaringan alat kami juga menunjukkan berkurangnya kadar zat besi Dapat kami simpulkan bahwa prototipe yang kami buat berhasil Dalam menjawab permasalahan penduduk desa akan kebutuhan air bersih untuk MCK Solusi yang kami pilih juga ramah lingkungan, tidak berbahaya dari sisi kesehatan, dan mudah untuk dibuat dengan biaya yang terjangkau Demikian video dari kami, terima kasih atas perhatiannya Salam dari kami, SMP Lab School Kebayoran Jakarta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton